Ini sekayaannya, karena Banyuwangi ini kan di bawah pimpinan Pak Bupati Aswar Anas, itu kan bekerja keras dan berlari cepat, kita semua sudah bisa melihat seperti itu. Maka kalau semua SKPD, dalam hal ini SKPD ya, ini tidak menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi di Banyuwangi, akan ketinggalan. Iya, makanya kita semua di Banyuwangi ini mendorong inovasi ini bisa tumbuh sumber. Sekali lagi, salah satu tujuannya adalah untuk menyesuaikan dengan dinamika yang terjadi di Banyuwangi. Tentu tujuan lain adalah supaya bisa memberi manfaat yang lebih baik kepada masyarakat, terutama dalam hal pelayanan publik. Saya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi. Di jajaran kami, kami memerintahkan untuk seluruh puskesmas, untuk membuat inovasi dengan slogan One Program, One Innovation. Kemenpan itu tahun 2013 mengeluarkan edaran yang bingungnya One Agency, One Innovation. Tadi Kemenpan itu sudah mengulang lagi, meminta One Agency, One Innovation. Tapi di Banyuwangi kami kembangkan, bukan lagi One Agency, One Innovation, tapi One Program, One Innovation. Artinya setiap program yang dikerjakan oleh puskesmas itu harus memiliki inovasi masing-masing. Maka jadilah sekarang ini di Banyuwangi ada ratusan inovasi bidang kesehatan. Kalau dikabung dengan sektor lain, eskabung lain, maka sekarang sudah terkumpul 341 inovasi. Dan itu yang terbanyak di Indonesia, saya kira. Oleh sebab itu, tahun ini juga akan kita mendapatkan juara satu lagi dalam IGA, Innovative Government Award yang diadakan Kemenang Dari ya. Salah satu indikatornya adalah banyaknya atau jumlah inovasi yang berhasil dirunguskan oleh daerah.